Walet besi jilid 3. Perburuan. Kereta kuda terus melaju. Namun Wee Kie Hang tidak tahu kereta ini sedang melaju ke arah mana. Sebelum naik kereta, orang itu meminta Wee Kie Hang dengan hormat mengikat sebuah kain berwarna hitam menutupi matanya. Kie Hang sama sekali tidak bertanya. Tampaknya Tia Tian tidak ingin bertindak gegabah. Lagipula bisa terlihat bahwa ini adalah undangan yang diberikan padanya dengan kera yang sopan. Wee Kie Hang menyetujui undangan ini dia berharap Nona Tia Tian akan mengatakan di mana ayahnya berada. Setelah mulai berangkat, Wee Kie Hang terus mencoba berkonsentrasi mengingat ke mana arah kereta kuda ini pergi. Dia ingin mengetahui di mana kira-kira tempat tinggal Tia Tian. Namun akhirnya dia menyerah, karena sais kereta kuda rupanya sangat pintar. Setelah berangkat, dia sengaja mengemudikan kereta kudanya berputar-putar. Sebentar saja dia sudah membuat Wee Kie Hang kebingungan. Dari hal kecil ini sudah terlihat kemampuan yang dimiliki oleh Tia Tian bahkan seorang kusir kereta kuda pun berpakaian rapi dan memiliki ilmu silat tinggi. Dia pasti mendapat pengarahan yang ketat darinya. Sepanjang perjalanan Wee Kie Hang merasa kereta kuda selalu berjalan di atas jalanan yang rata. Ini menunjukkan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka belum meninggalkan kota. Setidaknya Wee Kie Hang yakin tentang kesimpulannya. Setelah berkendaraan selama kurang lebih setengah jam, akhirnya kereta berhenti. Wee Kie Hang mendengar suara pintu membuka. Setelah itu kereta kembali bergerak maju. Bahkan pekarangan di dalam rumah Tia Tian memiliki jalan untuk dilalui oleh kereta kuda. Walau belum melihatnya, Wee Kie Hang sudah bisa membayangkan betapa besarnya rumah yang dikunjunginya ini. Akhirnya kain pembalut berwarna hitam dilepaskan. Wee Kie Hang dipersilahkan turun dari kereta. Yang pertama kali dilihatnya adalah sebuah pekarangan dengan taman bunga yang berwarna hijau segar. Pekarangan rumah besar ini tidak hanya luas, namun juga sangat nyaman, di dalam benaknya berpikir, jika dibandingkan dengan kediaman lengtai ya, tempat ini jauh lebih menyejukkan hati. Kesan pertama mengunjungi tempat ini benar-benar sangat menyenangkan. Sekarang di hadapannya sudah berdiri dua orang gadis pesuruh yang berusia sekitar 5-16 tahun. Mereka berdua berdiri sebelah menyebelah, merangkupkan tangan dan menyambut kedatangannya. Tingkah laku mereka sangat ramah dan sopan santun. Kesan kedua juga sangat baik. Keadaan di dalam ruangan tertata dengan sangat rapi dan megah. Syair literatur dan gambar-gambar yang tergantung di tembok juga sangat istimewa. Peralatan semuanya terbuat dari kayu merah. Jika dibandingkan dengan perabotan yang ada di kediaman keluarga leng, semuanya tampak jauh lebih bagus. Tidak terasa Wee Kie Hang mendecak kagum. Kira-kira berapa banyak kekayaan Tiat Yan ini? Tentang Tiat Leong San, sebelumnya dia sudah mendengar sedikit. Biasanya orang yang sangat kaya atau memiliki kekuasaan, kebanyakan keluarganya tidak utuh kesan ketiga membuat Wee Kie Hang diam-diam merasa aneh, dia merasa curiga. Peralatan minum teh yang disuguhkan semuanya terbuat dari porselen mahal dari daerah Kang Xie. Wee Kie Hang merasa seolah-olah dia sedang berada di alam mimpi dan dijamu oleh para dewi. Wee Kie Hang sudah sering keluar masuk rumah orang-orang penting dan para pejabat kaya, namun dia belum pernah menjumpai rumah mewah seperti ini sebelumnya. Akhirnya tuan rumah keluar menyambutnya, menilai raut mukanya, sepertinya dia tidak ramah, namun tidak licik, postur tubuhnya kekar namun tetap langsing. Dinilai dari tubuhnya, tampak dia berusia kurang lebih baru sekitar 20 tahun saja. Namun berdasarkan raut mukanya, Wee Kie Hang merasa umurnya seperti tidak hanya 20 tahun saja. Orang inilah orang yang sudah membuat empat perkara yang sangat kejam. Perempuan ini adalah penjahat yang sedang diburu oleh Tu Leong dan dirinya. Wee Kie Hang benar-benar tidak percaya, dia merasa situasinya kurang baik. Ini karena dia tidak tahu bagaimana menghadap penona yang cantik dan menarik sekaligus melampiaskan dendam kesumatnya. Wee Kong Chu ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh tuan rumah. Betul. Namaku adalah Wee Kie Hang. Anda adalah? Tiatian jawabannya singkat, sederhana namun sangat bertenaga. Lawan bicaranya sudah memperkenalkan diri sebagai orang yang sudah memotong tangan lengsoh yang. Namun tetap saja Wee Kie Hang tidak bisa menunjukkan niat bermusuhan. Dia diang diam hanya mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Wee Kong Chu mungkin akan merasa bahwa undangan yang ku berikan pada Anda sangat mendadak. Sebenarnya undangan ini sudah ku rencanakan semenjak setengah tahun yang lalu. Aku tidak mengerti apa maksudmu Wee Kie Hang. Kebingungan. Maksudku adalah aku sudah mengetahui tentang penyebab kematian ayahmu sekitar setengah tahun yang lalu. Semenjak hari itu aku bertekad mencari kesempatan untuk memberitahukan sendiri padamu. Setelah menyinggung tentang penyebab kematian ayahnya, Wee Kie Hang merasakan emosi yang sulit dikendalikannya. Namun dia tidak ingin salah tingkah di hadapan Tiatian. Karena itu dia sekuat tenaga menahan diri dengan tenang dia berkata. Maaf aku berkata terus terang. Berdasarkan pendirianmu dan pendirianku, aku tidak mungkin akan datang kemari menjadi tamumu. Aku datang kemari karena ingin mencari tahu tentang sebuah masalah. Tanda petik. Tiatian memotong kalimatnya dan berkata, Aku pasti akan memberitahu dirimu, namun aku punya sebuah syarat sebagai imbalannya. Oh syarat. Wee Kong Chu jangan terkejut. Jadi manusia haruslah adil. Mengurus sebuah masalah pun tetap harus adil. Satu ta'al bisa membeli kue bakar, Sepuluh ta'al barulah bisa membeli kue bakar ditambah dengan daging. Betul tidak? Wee Kie Hang tumbuh besar di rumah kediaman keluarga Leng So Hiang. Dengan begitu secara otomatis dia tidak kampungan. Setelah mendengar Tiatlan mengucapkan kata syarat hatinya langsung merasa waspada. Sebelum kau mengatakan syarat yang harus ku penuhi, kau sebaiknya menilai baik-baik diriku. Persyaratan apapun yang akan kau berikan nanti, mungkin saja aku tidak dapat memenuhinya. Wee Kong Chu terlalu sungkan. Coba katakanlah dulu syaratmu, supaya kita tidak membuang-buang waktu. Setelah Leng So Hiang terluka, kau cepat-cepat pergi ke Gang San Poa dan menemui Bu Tiat Cui. Mengapa kau pergi ke sana? Inilah syarat satu-satunya yang inginku ketahui, kau harus menjawab dengan jujur. Pergi meramal nasib. Meramal nasib Tiatlan tertawa dingin meramal nasib siapa? Meramal nasib si pelaku kejahatan. Aku ingin melihat kapan ada akan terjerat jaring takdir yang jarang namun tetap tidak bisa tertembus, kapan Tiatlan akan kalah. Wee Kie Hang panggilan ramahnya sudah berubah. Nada bicaranya juga berubah, apakah kau tahu apa akibat dari kata-kata lelucon semacam ini? Aku tidak sedang bercanda. Rahang Tiatlan mengatup sangat keras, dia sepertinya hendak segera berubah pikiran. Namun dia tetap saja tabah menahan semua emosinya, tetap dengan suara lembut dan ramah berkata, Wee Kie Hang, penyebab kematian ayahmu merupakan hal yang sangat penting bagimu. Apakah kau mengerti? Tentu saja aku mengerti. Kalau begitu, mengapa kau bersikap begini semacam itu di hadapanku? Aku benar-benar beri tikat baik menceritakan padamu. Aku juga beri tikat baik. Tapi yang kau katakan tadi adalah sebuah kebohongan. Aku tahu itu. Bagaimana kau tahu aku sedang berbohong? Wee Kie Hang. Karena relasi tertentu, aku harus tetap menjaga sopan santunku padamu. Aku tidak bisa menggunakan kekerasan, juga tidak bisa menghadapimu dengan cara kejam terhadap orang lain. Aku tidak akan berbuat seperti ini kalau kau tidak bicara, aku bisa bertanya pada orang lain. Bertanya pada siapa? Aku bisa bertanya langsung pada Bu Tia Chui. Tentu saja tidak akan bertanya baik-baik seperti ini. Apakah kau ingin membuat dia menderita? Untung Bu Tia Chui sudah pergi menghindar, pikir Wee Kie Hang dalam hati. Wee Kie Hang. Aku berharap kau ingat hal itu dengan baik. Kau tadi mengatakan bahwa karena relasi tertentu, kau harus tetap menjaga sopan santun padaku. Apa maksud dari kata-katamu ini? Sekarang aku tidak dapat mengatakan padamu. Waktunya belum tepat. Nona Yan Wee Kie Hang mendadak berdiri lalu berkata, Aku merasa kabar yang kau miliki mengenai kematian ayahku adalah jebakan untuk menipuku. Dari awalkah sudah sengaja membuat urusan sederhana menjadi rumit. Aku tidak suka berurusan dengan orang yang berbelit-belit. Sekarang aku ingin pergi, bisakah kau menyuruh mempersiapkan kereta kuda dan mengantarkanku pulang? Wee Kie Hang, sebelum kau meninggalkan tempat ini, sebaiknya kau mempertimbangkan keputusan itu matang-matang. Mengapa? Sekarang ini kita berdua masih terhitung sebagai teman. Sebenarnya aku tahu kau tidak ingin mengakui kalau kita berdua adalah teman. Setidaknya kau tidak kuanggap seorang musuh. Setelah kau meninggalkan tempat ini, kita berdua akan segera menjadi musuh debu yutan. Cepat atau lambat aku pasti akan meninggalkan tempat ini betul tidak? Jika kau pergi setelah kita mendapat titik temu, bukankah lebih baik? Kata-katamu sungguh membuat orang sulit untuk tertawa ataupun bersedih. Kau sudah melukai ayah angkatku, setelah itu kau masih ingin menjalin hubungan yang baik denganku. Bagaimana bisa? Kata-kata Weki Yehang ini sudah menggambarkan keputusan yang sudah dibuatnya. Tidak salah, semula dia ingin mengetahui penyebab kematian ayahnya, namun dia lebih menghargai jasa Leng Sohiyang yang sudah merawatnya sampai dewasa. Tiat Yan sudah melukai Leng Sohiyang, tentu saja dia tidak mungkin menjalin hubungan yang baik dengan Tiat Yan. Nyalimu sangat besar apa maksudnya? Nyawamu saat ini sedang berada di ujung tanduk, namun kau masih berani mengatakan semua itu apakah kau tidak takut aku berubah pikiran dan mencelakaimu. Kalau kau berpikir seperti itu, kau benar-benar masih kolokankah sudah mengundangku datang kemari, tentu saja kau akan mengantarkanku pergi. Kalau kau mencelakaiku di sini, kau benar-benar picik. Apakah kau akan melakukan hal picik semacam itu padaku? Muka Tiat Yan menjadi merah. Maaf Uye Kiyang berdiri, sekarang aku akan pergi tunggu sebentar. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Katakanlah, apakah kau bermaksud membalaskan dendam mayah angkatmu? Apa maksudnya membalaskan tangannya yang sudah kau potong? Betul. Ayah angkatku tidak pernah menyuruhku membalas dendam. Orang yang bersangkutan pun tidak berkata apa-apa itu menggambarkan hatinya tidak ada rasa sesal. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur dalam urusan ini umurmu masih sangat muda, kalau kau ikut campur kau pun pasti akan ikut terbunuh pelayan antar tamu. Uye Kiyang berkata dengan nada yang terdengar sangat dingin. Nonayan, aku sungguh ingin mengetahui penyebab kematian ayahku, namun aku tidak akan menanyakan padamu. Aku percaya, tidak ada urusan yang bisa selamanya ditutupi. Sewaktu pergi dari tempat itu, dia kembali diantar oleh orang yang sudah menjemputnya tadi. Dan seperti sebelumnya, kepalanya kembali dibungkus dengan kain berwarna hitam. Dia kemudian diturunkan di depan sebuah jalan besar. Setelah turun, kereta kembali pergi menjauh, tadinya Uye Kiyang ingin membuntutinya kembali, namun dia tidak berbuat demikian. Tiatian tidak mengakalinya dengan tipu daya, dia juga tidak boleh berbuat seperti ini. Tiba-tiba saja seseorang menepuk bahunya, ternyata orang itu adalah Tu Leong. Tuto aku? Tu Leong menatap, setelah itu dia menarik tangannya dan segera pergi. Mereka berdua memasuki sebuah gang kecil yang sepi. Di sana barulah Tu Leong mulai berkata, apakah kau sudah menemui Tiakian? Aku sudah menemuinya. Tapi dari mana kau tahu aku menemuinya? Sebenarnya dari tadi aku sudah mengikutimu. Ada banyak urusan yang jika sekarang diceritakan padamu, mungkin kau tidak akan mengerti. Tanda petik. Kalau begitu kau pasti sudah tahu di mana tempat tinggal Tiakian. Tentu saja aku tahu di mana. Kalau aku katakan, kau pasti akan terkejut. Tiakian tinggal tepat di sebelah rumah Bu Tiacui. Kedua rumah ini hanya dibatasi sebuah tembok. Hah? Kereta kuda itu sudah membawamu berputar-putar beberapa keliling. Setelah itu kereta kembali lagi ke tempat semula. Hanya kau tidak menyadarinya. Tiakian benar-benar sangat cerdik, namun dia tetap sangat sopan. Walaupun tadi percakapan kami berdua tidak ada kecocokan, dia tidak mempersulit aku. Kalian bercakap-cakap tentang apa? Wiyakie Hang menceritakan kembali semua percakapan yang dialaminya dengan Tiakian. Setelah ini dia juga menceritakan perihal Bu Tiacui yang masih hidup. Tuliong mendengarkan semua ini dengan sepenuh hati setelah itu dia bertanya. Apakah kau sekarang bermaksud pergi ke stasiun kereta menemui Bu Tiacui? Betul percuma mengapa? Bu Tiacui tidak mungkin pergi Tu Liong terdengar sangat yakin. Tutu aku. Apakah kau ingin mengatakan bahwa Bu Tiacui sudah ditangkap oleh Tiakian? Kie Hang. Aku hanya seorang diri. Dari tadi aku memperhatikan dirimu, otomatis aku tidak memperhatikan Bu Tiacui. Apa yang sudah dilakukannya aku sama sekali tidak tahu. Namun aku sudah membuat sebuah tebakan. Kie Hang aku senang sekali memecahkan misteri. Karena itu tebakan yang kubuat pada umumnya dapat diandalkan. Aku tetap harus pergi ke sana. Dengar kata-kataku. Sebaiknya kau jangan pergi ke sana. Kenapa? Kau pikirlah dengan baik. Tiatian tinggal di sebelah rumahnya. Semua gerak-gerik Bu Tiacui sudah pasti diketahuinya dengan jelas. Aku tahu alasanmu berkeras untuk menemui Bu Tiacui di stasiun kereta. Ini karena tidak akan memberikanmu kopor kecil yang sudah kau ceritakan itu di tempat ramai. Seperti itu, orang yang membawa sebuah kopor kecil tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Wee Kie Hang benar-benar mengagumi kehebatan Tu Leong membuat kesimpulan. Kalau kopor itu adalah barang yang diincar oleh Tiatian, apakah mungkin tidak akan membiarkan barang itu jatuh ke tanganmu? Kie Hang. Sebelum misteri kematian orang yang kedua alisnya ditembus jarum panjang itu dipecahkan, sebaiknya kau tidak terlalu dekat dengan Bu Tiacui. Wee Kie Hang tidak berkata apa-apa namun dalam hatinya dia berpikir, Tuto Ako, kau terlambat mengatakan hal itu padaku. Satu-satunya barang bukti sudah diberikan pada Bu Tiacui. Kalau aku tidak mendapatkan kopor itu, bukankah aku sudah mengecewakan janjiku pada Gihau, Ayah Angkat? Aku tahu dalam hatimu kau sedang memikirkan apa, oh. Kau sedang berpikir tentang janjimu pada Ayah Angkatmu. Betul tidak? Siapa bilang tidak? Sekali tebak saja semua sudah kau ketahui. Kalau aku mengatakan sebuah kalimat yang nekat, kau pasti akan kaget. Oh, lengtai yang menyuruhmu mengambil kopor itu juga sebenarnya adalah sebuah jebakan. Terlebih lagi Bu Tiacui sudah membuat janji untuk menemuimu, aku khawatir ini juga sebuah jebakan. Tuto Ako, kau sudah membuatku sangat bingung kau jangan pergi ke stasiun kereta. Ada sesuatu yang belum ku katakan padamu, pada waktu itu aku pikir Bu Tiacui sudah meninggal, dan kopor kecil itu selamanya tidak akan pernah ku dapatkan. Aku pikir mengatakan hal ini ataupun tidak, tidak akan membuat banyak perubahan, namun sekarang setelah aku mengetahui lebih banyak, sepertinya keadaan sudah berubah. Kalau kau mau memberitahukan padaku sekarang, sepertinya masih sempat. Ayah angkat sudah menitipkan pesan padaku, setelah mendapatkan kopor tersebut aku harus secepatnya naik kereta ke sebelah utara Tai O, dan membuang kopor tersebut ke laut. Selain itu dia juga berpesan agar aku tidak curiga dan membuka kopor untuk melihat apa isinya. Oh Tu Leong memalingkan pendangannya, dia kembali memikirkan sesuatu. Barang yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan kopor sudah kuserahkan pada Bu Tiacui. Kalau aku tidak pergi menemui dia, itu benar-benar celaka. Baiklah. Kau pergilah Tu Leong tiba-tiba saja merubah keputusannya. Wie Kie Hang tidak mengerti. Bagaimana dirimu? Aku harus mengurus hal yang lain apakah kita masih bisa bertemu lagi. Bukankah kau harus pergi ke sebelah utara Tai O dan membuang kopor itu kalau menunggu sampai nanti kau kembali, langit pasti sudah menjadi gelap. Mungkin nanti sudah tengah malam. Tuto aku. Bukankah tadi kau berkata bahwa Bu Tiacui tidak mungkin datang? Aku pikir dia mungkin datang mengapa kau berubah pikiran. Karena aku sudah membuat satu dugaan yang baru. Bu Tiacui mungkin akan datang, malah dia akan membawakan kopor yang kau inginkan itu. Setelah berkata demikian, Tu Leong menepuk bahunya, lalu pergi. Sekejap saja Wie Kie Hang merasa curiga. Apakah otak Tu Leong benar-benar sangat pintar sampai bisa menebak semuanya bagaikan seorang dewa? Ataukah ada hal lainnya? Tuan, apakah ingin naik kereta? Ternyata sebuah kereta kuda sudah berada di depan matanya. Ke stasiun kereta Wie Kie Hang duduk di atas kereta kuda. Setelah sampai di stasiun kereta, waktu menunjukkan tepat pukul 12 yang... Wie Kie Hang cepat-cepat turun dari kereta kuda dan berjalan ke pintu masuk. Di sana dia melihat Bu Tiacui sedang berjalan mendatanginya dari arah yang berlawanan. Tangannya menggenggam sebuah kopor kuning. Walaupun Wie Kie Hang merasa sedikit gugup, namun melihatnya dia merasa sedikit lega. Tugas yang diimbannya sebentar lagi akan selesai. Bu Tiacui akhirnya berdiri di sisi sebelah kanan Wie Kie Hang. Dia lalu memindahkan kopor kuning itu dari tangan kanan ke tangan kirinya. Saat ini Wie Kie Hang hanya tinggal mengulurkan tangannya, mengambil kopor itu dari tangannya. Ini tidak akan membuat orang lain merasa curiga. Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja di tengah kerumunan di dalam stasiun kereta muncul seseorang. Orang ini berjalan di belakang mereka berdua. Wie Kie Hang tentu saja tidak bisa mencegah hal ini. Orang ini berjalan menerobos di antara Wie Kie Hang dan Bu Tiacui. Sambil menerobos, dia berhasil merebut kopor kuning yang akan diberikan. Setelah merebut kopornya, dia tidak berlari seperti seorang maling pada umumnya. Dia hanya berjalan dengan kecepatan yang normal keluar stasiun kereta. Dia melakukan semuanya seolah-olah kopor kuning itu adalah miliknya sendiri. Bu Tiacui sangat terkejut dan hanya bisa menatap Wie Kie Hang. Wie Kie Hang hanya melihat Bu Tiacui sekilas, cepat-cepat berjalan ke depan untuk mengejarnya. Tiba-tiba sebuah tangan yang bertenaga memegang bahu kanannya. Hei, pelayan, kita sudah sangat lama tidak berjumpa. Apa kabar? Tubuh Wie Kie Hang berputar dengan cepat, setelah itu dia berkata dengan dingin. Kau salah orang. Maaf sambil menyapa, orang yang memegang bahu menarik kembali tangannya. Setelah Wie Kie Hang kembali memalingkan kepala untuk mengejar, orang yang merebut kopor sudah pergi entah kemana. Dia sudah tidak terlihat. Jelas ini adalah sebuah tipu muslihat. Pepatah mengatakan biksunya bisa melarikan diri, namun fiharanya tetap berada di tempatnya. Walaupun dia sudah kehilangan orang yang mencuri kopor, namun dia tahu pelakunya pastilah orang suruhan Tiat Yan. Sedangkan sekarang dia sudah tahu tempat tinggal Tiat Yan. Tentu saja Wie Kie Hang harus menangkap orang yang sudah salah mengenalnya tadi. Dia segera membalikan tubuh, namun ternyata orang ini juga sudah menghilang entah kemana. Sial Wie Kie Hang mendam perat kenapa? Kau masih bertanya? Kopor itu sudah direbut orang lain aku pikir orang itu adalah suruhanmu. Sekarang Wie Kie Hang mulai memutar otaknya. Dia bertanya. Chuan Bu, setelah kau meninggalkan Gang San Po A, kau pergi kemana saja? Aku langsung pergi mengambil kopor itu apakah kau di tengah jalan diikuti orang lain aku tidak tahu. Bagaimana mungkin mereka tahu kita berdua sudah membuat janji bertemu di sini? Aku aku tidak tahu. Orang yang merebut kopor itu pastilah sudah membuntu Tibu Tiat Cui sepanjang jalan, sampai di Ak Kemari. Kalau begitu, dari awal pun mereka sudah memiliki kesempatan untuk merebut kopor itu, langsung dari tangan Bu Tiat Cui. Mengapa mereka harus menunggu merebutnya di sini? Mengapa harus mengambil resiko merebut kopor itu di depan mukanya? Apakah mungkin ini untuk melepaskan kesalahan dari tangan Bu Tiat Cui? Apakah tipu muslihat ini ada hubungan dengan Bu Tiat Cui? Koma sekarang kita harus bagaimana Bu Tiat Cui tampak? Sangat gugup. Sekarang Tuan Bu akan pergi kemana aku akan pulang ke rumahku. Bukankah kau tadi berkata bahwa sementara waktu kau akan menjauh dari rumah itu? Aku tidak punya tempat melarikan diri baiklah, nanti aku akan menghubungimu lagi. Setelah mengatakan ini, Wee Kie Hang segera berjalan pergi, dia tidak ingin menanyai Bu Tiat Cui lebih lanjut. Lagipula dia tidak memiliki alasan untuk menanyainya lebih jauh. Dia juga tidak mungkin mengulur urusan ini lebih lama. Dia harus segera menemui Tu Leong. Dia segera pergi ke kediaman Cu Tai Ya. Ternyata Tu Leong ada di rumah, membuat Wee Kie Hang merasa senang. Melihatnya Tu Leong segera berkata, Aku tahu kau pasti akan datang. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ternyata barang itu adalah sebuah kopor kuning. Kopor itu sudah terbuka. Di dalamnya kosong. Ini? Wee Kie Hang tidak menyangka melihat barang itu di sini. Ini adalah kopor yang akan diberikan oleh Bu Tiat Cui. Padamu tadi, benarkah? Untuk apa aku membohongimu? Orang yang sudah merampas kopor dan langsung pergi, dan juga orang yang sudah salah mengenal dirimu, mereka berdua adalah orang yang sudah aku suruh untuk melakukannya. Barang yang ada di dalam kopor itu? Kopor itu pada awalnya memang sudah kosong Tu Leong berkata dengan nada dingin. Wee Kie Hang tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai Tu To Ako-nya yang sudah dipujanya selama ini. Namun dia lebih tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai ayah angkatnya Leng So Hyang. Tu Leong melihat rasa curiganya, maka berkata, Di dalam hati para generasi tua pastilah tersimpan sebuah rahasia yang tidak bisa diberitahukan pada orang lain. Kita ambil contoh Cu Tai Ya, dia adalah majikan yang sangat kusanjung. Namun dari awal dia sudah menjelaskan, Kalau aku senang bermain tebak, tebakan dan memecahkan misteri, Aku boleh terus bermain, namun aku tidak boleh menanyakan apapun padanya. Kie Hang, oleh karena itu tadi aku sudah berkata padamu, Bahwa perintah Leng Tai Ya So Hyang yang sudah menyuruhmu untuk mengambil kopor pun kemungkinan adalah sebuah jebakan. Wee Kie Hang hanya menjeleng gelengkan kepala. Dia benar-benar kebingungan. Kalau aku tidak merebut kopor ini ke dalam tanganku, kau akan bagaimana? Kau pasti sudah naik kereta ke sebelah utara Tai O dan mengerjakan perintah ayah angkatmu dan membuang kopor ini ke laut. Dengan begitu bagian pemecahan teka-teki dari kopor ini akan hilang selamanya. Tuto aku, tapi sebelumnya kau melarangku untuk pergi ke stasiun kereta. Tanda petik. Tujuannya juga tidak jauh berbeda. Aku bermaksud mengambil kopor ini ke dalam tanganku. Kau tidak mungkin akan mengingkari janjimu pada ayah angkatmu. Aku sedikit pun tidak meragukan hal ini. Tanda petik. Tidak, Tuto aku, ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Tanda petik. Kie Hang, kau benar-benar seorang laki-laki sejati. Sebagai seorang laki-laki sejati, apakah kau tidak ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya? Tapi. Tanda petik. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau misalnya Butiyat Cui sudah menukarkan kopor ini dengan yang lain, lalu kau membuang kopor ini begitu saja ke laut dan merasa bahwa kau sudah menyelesaikan tugas, Leng Tai Ya juga menyangka kalau kau sudah menyelesaikan tugas dan membuatnya merasa tenang sesisa hidupnya. Namun bagaimana sebenarnya? Penjelasan yang dikemukakan oleh Tu Leong terdengar sangat keras, namun sangat masuk akal. Wie Kie Hang kehabisan kata-kata. Dalam hatinya dia tetap terus mengagumi kemampuan Tu Leong dalam membuat kesimpulan. Namun bagaimanapun juga dalam hatinya dia merasa khawatir. Aku sudah membuat janji dengan Tuan Besartan. Nanti kita berdua akan pergi mengunjunginya. Walaupun kedua kupingnya sudah dipotong Tiat Yan, namun itu tidak akan merintanginya untuk bicara. Apakah yang kau maksud dengan Tuan Besartan adalah Tan Pohai? Betul. Tutu aku ingin menanyakan apa padanya. Masalah yang berkenaan dengan kejadian pada waktu itu di mana lima orang tua turun tangan dan mencelakai Tiat Leong San. Untuk satu hal ini, Cu Tai Ya sudah mengakuinya sendiri di hadapanku. Namun tetap saja aku merasa urusan ini tidak sederhana seperti yang aku bayangkan. Kalau sederhana, di mana serunya memecahkan sebuah misteri? Kalau kau hanya memikirkan mendapat kesenangan dengan memecahkan sebuah misteri, aku tidak akan melayanimu lagi. Ehtu Leong sangat kaget mendengar kata-kata ini dia menatap Wie Kie Hang. Di dalam benaknya mengatakan, selama ini Wie Kie Hang adalah seorang yang sangat penurut. Tutu aku, ini bukanlah sebuah permainan. Ini adalah urusan yang menyangkut hidup dan mati. Sekarang ini urusan sudah ada di depan mata. Sudah dua orang yang mati dan tiga orang yang terluka. Kalau menuruti omongan Cu Tai Ya, dia belum dibunuh karena tiapian sedang mencari sebuah barang. Kalau begitu suatu saat nanti pastilah akan ada orang yang mati atau terluka lagi. Tutu aku, tanggung jawab yang kita pikul sangat besar. Kie Hang, Tu Leong menepuk bahwa Wie Kie Hang katanya, aku benar-benar tidak menyangka kau akan berkata serius seperti itu, tenang saja, aku tidak sedang bermain sebuah permainan. Setidaknya aku juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi Cu Tai Ya agar tidak terluka. Jangan lupa kita berdua sedang berburu. Yang sedang kita buru bukanlah Tia Tian atau orang apapun, namun yang kita buru adalah kejadian yang sebenarnya. Di antara kelima orang tersebut, hanya ada satu orang yang benar-benar mengetahui kejadian sesungguhnya.